Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamad ya di video ini kita akan belajar sinteta atau persamaan trigonometri simak Terus sampai selesai maka biar nanti paham ya langkah pertama yaitu sinteta dikali kos teta itu berapa Oke biar muncul perkalian berarti ini dari ini kita kuadratkan kita kuadratkan seperti ini Nah kenapa harus dikuadratkan karena kalau kita lihat aja kalau dari misalkan A ditambah B kuadrat Kan hasilnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat Sehingga A dan B nya tinggal kita ganti sesuai dengan sinteta ditambah kos teta Oke sehingga kalau kita olah akhirnya ketemu sin kuadrat teta ditambah 2 sin teta dikali kos teta ditambah kos kuadrat teta itu hasilnya adalah 36 per 25 Sekarang kita kuadrat kita kuadratkan nah setelah itu disini kan sin kuadrat Teta sama dengan 36 per 25 min 1 Sehingga 2 sin teta dikali kos teta Kita kurangi 2 sin teta dikali kos teta Sama dengan kita kurangi ketemu 11 per 25 Karena kita cari telah nilai sin teta kos teta ini tinggal kita bagi menjadi 2 Berarti sin teta kali kos teta sama 11 per 50 Nah maka udah ketemu nilainya Oke ya sehingga untuk memunculkan perkalian maka tinggal kita kuadratkan dari persamaan Dan disoal jangan lupa A kuadrat ditambah 2 AP ditambah B kuadrat sehingga sin kuadrat teta ditambah 2 sin teta kali kos teta ditambah kos kuadrat teta Dijumlah ketemu 1 dari identitas trigonometrik Sampai disini dulu ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bayoh Rotini